Selesai sudah misi hari ini beberes di ujung akhir tahun 2023 ya Jadi hari ini memang kita tugasnya membersihkan kandang Merapikan kandang supaya mendutup penyambutan tahun 2024 yang penuh berkah Halo Assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaru Farm Channel yang membahas tentang peternakan terkhususnya peternakan ayam kampung Apa kabar para peternak di Indonesia saya akan kita semua dalam keadaan sehat Tidak kekurangan sesuatu apapun dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin Hari ini misi kita ataupun target kita itu Kita mau membersihkan ini ya material sisa bangunan dari kandang kita kemarin Broti-broti, nipel, pipa-pipa Jadi ini saya menggerakkan tim Maksudnya menggerakkan tim itu maksudnya menggerakkan suami dan anak lajang saya Untuk membersihkan ataupun merapikan material yang ada di depan kandang ayam ya Supaya kelihatan lebih bersih dan tertata rapi Terutama ini kan dia di akhir penghujung tahun 2023 Jadi saya itu pengen bebenah, bebersih Supaya nantinya kandang ayam di luar maupun di dalam itu bisa terlihat rapi Jadi ini rencana kita mau sortir Broti-broti sesuai ukurannya Dan nanti kita akan susun ya Di samping supaya terlihat lebih rapi dan enak dipandang mata Karena memang seperti kita ketahui Ya namanya kandang ayam itu Sekalipun namanya kandang binatang Ya kalau bisa ya dibuat senyaman mungkin Apalagi kalau kita itu kandangnya di tengah pemukiman penduduk Kalau bisa ya senyaman dan serapi mungkin Jadi dilihat oleh tetangga ataupun orang di sekitar itu Tidak ini ya Tidak ibaratnya tidak jorok Ataupun kumel ya Memang namanya kandang ayam Tapi kalau bisa ya Kalau saya itu sih pengennya rapi ya Jadi memang hari ini itu misi kita Mau membersihkan kandang ayam Baik yang di dalam maupun yang di luar Sebagai ini ya penutupan tahun 2023 Supaya bisa semuanya tertata dengan rapi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!